Puluhan tahun tinggal di rumah tak layak huni, para keluarga kalangan kurang mampu ini akhirnya bisa merasakan tinggal di rumah yang layak. Mereka bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah Aceh. Adalah Fatimah, 52 tahun, warga Gampung Kepula Kecamatan Padang Tiji, Kepupatan Pidi. Ia adalah salah satu dari 4.000 lebih masyarakat Aceh yang tahun ini berhak mendapatkan rumah layak huni yang dibangun pemerintah melalui Dinas Perkim Aceh. Janda yang sehari-hari berjualan sayur-mayur di penayung Banda Aceh itu mengucap syukur tiada henti. Terima kasih Pak Gubernur, Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan rumah, kata dia, matanya sembab menahan haru. Fatimah ditinggal suaminya yang meninggal dunia pada tahun 2012 lalu. Rumahnya semula adalah rumah yang bersekat dinding rumbia. Tiga anaknya sudah menikah, di rumah itulah mereka tinggal bersama sampai kemudian dua anaknya ikut suami ke Banda Aceh dan Aceh Besar. Pemerintah Aceh lewat program Aceh Senia menerima data-data masyarakat yang menjadi penerima bantuan rumah yang satu diantaranya adalah Fatimah. Setelah diverifikasi, ia dinilai layak dan kepada dirinya dibangun satu unit rumah layak huni, rumah dengan tipe 36. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Temir Zuan mengatakan, tahun 2020 pemerintah Aceh membangun sebanyak 4.042 unit rumah layak huni kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Aceh. Program itu dipandang efektif mengurai kemiskinan dan memeratakan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim kembali memprogramkan kegiatan serupa di tahun 2021, di mana pada tahun depan sebanyak 4.300 unit rumah akan kembali dibangun. Hari ini kami bersama Kepala Biruhumas dan Protokol datang mewakili Pak PLT Gubernur untuk menyerahkan secara simbolis kepada penerima DPD, Pidijaya dan Birin, kata Mirzuan. Di Pidijaya, sebanyak 381 masyarakat mendapatkan rumah. Di Pidijaya, pembangunan dilaksanakan sebanyak 80 unit dan 460 penerima berada di Kabupaten Birin. Mirzuan berharap masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah tersebut bisa memanfaatkannya dengan baik. Senada dengan Mirzuan, Kepala Biruhumas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto menyebutkan program Aceh Senia adalah program prioritas pemerintah Aceh untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Iswanto berharap pembangunan rumah layak huni itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Aceh. Program pengentasan kemiskinan ini insya Allah akan terus digalakkan oleh pemerintah Aceh karena ini bentuk kerja nyata yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, kata Iswanto. Hari ini kita kembali menyaksikan penyerahan rumah layak huni oleh Dinas Perkim. Sekuranglah program pengentasan kemiskinan ini terus digalakkan oleh pemerintah Aceh namanya Bapak Merti Gubernur kita. 460 di Birun, hari ini secara simbolis juga sudah diserahkan oleh Pak Gadis. Tadi pagi juga di PJ dan PD, semuanya merupakan kerja-kerja pemerintah Aceh untuk mengejahterakan masyarakat Aceh. Mudah-mudahan harapan kita dengan adanya rumah layak huni ini masyarakat sudah fokus untuk mencari nafkah hari-harinya dan tidak perlu atau sudah tidak terbebani lagi oleh kewajiban untuk membuat rumah dan sebagainya. Mari kita bersyukur dan insya Allah program ini terus akan dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih beri kata-kata, karena lalu karena menumpuk bantuan yang berupa rumah. Terima kasih kepada pemerintah Aceh dan dalam halnya Bapak Nafak Irianca. Terima kasih.